Terima kasih saudara dan masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Tingginya animo masyarakat untuk mudik pada libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 berakibat pada penjualan tiket kapal Pelni. Untuk tiket KM Kelud yang berangkat dari Tanjung Balai Karimun menjelang libur bersama nanti, seluruhnya telah terjual habis. Hal itu disampaikan oleh Kepala Jepang PT. Pelni Karimun, Agus Herianta saat dijumpai reporter Patan TV pada kamis yang tadi. Menurutnya, PT. Pelni sebagai operator KM Kelud sangat siap melayani arus mudik Natal 2022 ini. Sebagai bentuk kesiapan, PT. Pelni menyiapkan dua armada antar jemput penumpang dari pelabuhan menuju kapal KM Kelud. Sebelum melayani pemudik, kapal KM Kelud sendiri sudah menjalani docking atau perawatan dan dinyatakan layak melayani arus mudik Natal dan Tahun Baru mendatang. Melihat tingginya animo masyarakat, PT. Pelni menambah jadwal keberangkatan kapal KM Kelud dari Karimun menuju Medan. Untuk KM Kelud, tujuan Medan berlawan dari pelabuhan domestik Karimun, yang di tanggal 11 Desember dan tanggal 18 Desember mendatang. Dan iam prediksi puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru 2022 terjadi pada tanggal 18 Desember hingga 25 Desember. Untuk keberangkatan tanggal 18 Desember nanti, tiket kapal KM Kelud dari Karimun ke Belawan Medan sudah habis terjual. Untuk menyikapi hal ini, pihaknya sudah mengajukan dispensasi ke Kementerian Perhubungan untuk memberikan dispensasi penambahan kuota KM Kelud. Secara di Karimun sendiri, untuk kesiapan Natal, memang kita sudah ada dua kapal Rede yang diperbantukan untuk antarjebet penumpang. Itu sudah siap secara armada, karena itu sudah menjalani docking ya. Oh, armada kita sudah docking semua maksudnya? Kita melakukan penjualan tiket, tapi memang untuk yang di tanggal 18 itu sudah habis terjual. Untuk penambahan kuota, itu kita masih menunggu instruksi dari Kementerian Perhubungan. Agus menambahkan, untuk peak season atau puncak musim liburan Natal Tahun Baru memang sudah full docking. Namun pihaknya masih bisa menjual tiket untuk tujuan wilayah lain yang dilayani oleh PT Pelni. Demikian Ferdino melaporkan dari Karimun.